Mahasiswa menggelar Turnamen Futsal 2023, kegiatan diikuti sebanyak 26 tim futsal tingkat SMA, SMK, MA, se-XK Residenan Penyumas, digelar di Sasana Keridagor Satria Purwakerto. Sebanyak 26 tim futsal pelajar setingkat SMA di XK Residenan Penyumas mengikuti Turnamen Futsal tersebut. Sebagian besar dari wilayah Kabupaten Penyumas namun juga ada tim yang berasal dari Purpalinga dan Majenan. Pertandingan digelar selama dua hari pada Rabu dan Kamis, tanggal 5 hingga 6 Juli 2023 di Sasana Keridagor Satria Purwakerto. Pada pertandingan kali ini menggunakan sistem gugur di mana pada hari pertama digelar sekitar 15 pertandingan dan mulai hari kedua pertandingan semifinal dan final. Di tahun ini, panitia menyiapkan penghargaan untuk juara satu dan dua serta top skor selama pertandingan. Futsal ini diharapkan dapat menjadi ajang dan menjalin tali silaturahmi bagi pelajar di XK Residenan Penyumas. Untuk sistem kita pakai sistem gugur, hari pertama kita ada kurang lebih 15 pertandingan. Untuk peserta itu sistem ASMK yang ada di Banyumas dan beberapa peserta ada yang dari luar Banyumas namun kita batasin. Hanya 4 peserta yang ada di luar Banyumas. Untuk kejuaraan, kita mengambil juara satu dan dua juga top skor selama pertandingan. Fusi berharap kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi dan bagian dari euforia dan kegembiraan setelah kita semua terbebas dari pandemi.